Intro Murdeki Jakarta Joko Widodo bersama Kapolda Metro Jaya, Irjenpol Putut Eko Bayuseno meresmikan kantor polisi subsektor Pluit Timur yang berada tepat di samping Taman Kota Waduk Pluit Penjaringan Jakarta Utara, Kamis 16 Januari 2014. Turut hadir dalam peresmian tersebut, Kapolres Metro Jakarta Utara Kompespol Muhammad Iqbal, Wali Kota Jakarta Utara Heru Budi Hartono, serta Direktur Utama PT Jakarta Propertindo Budi Karya Sumadi. Nantinya bangunan yang berdiri di atas lahan seluas 200 meter dan luas bangunan 96 meter tersebut akan berfungsi sebagai pos pengamanan terhadap warga Kelurahan Pluit Timur dan sekitar Taman Kota Waduk Pluit. Sebelumnya, kantor polisi subsektor Pluit Timur yang berdiri sejak tahun 2003 ini dibongkar dan direlokasi saat normalisasi dan penataan Waduk Pluit dilakukan beberapa waktu lalu. Kini, setelah penataan di sisi barat Waduk Pluit selesai, Pol Subsektor Pluit Timur kembali dibangun. Ini, Pol Subsektor merupakan ujung tomba yang paling terdepan melayani masyarakat, menjadi sahabat masyarakat dan juga sebagai penolong masyarakat. Yang kedua, ini juga mendukung kebijakan Bapak Gubernur. Di depan kita ini, nanti suatu saat akan menjadi tempat wisata yang luar biasa. Oleh karena itu, kami mempersiapkan dari sisi pengamanannya dengan membangun Pol Subsektor di pas dekat Waduk yang nantinya akan menjadi tempat wisata ini.